Baik, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Wisata kuliner dan Taman Bermain Palima menjadi salah satu lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga di momen tahun baru. Di tempat itu, pengunjung dapat menikmati kuliner khas Kalimantan Barat dan mencoba wahana permainan menarik. Mengisi libur akhir tahun, warga kota Pontianak beramai-ramai menyerbu wisata kuliner dan Taman Bermain Palima yang berlokasi di Jalan Taberani Ahmad, Pontianak. Tempat wisata berkonsep kuliner serta Taman Bermain itu baru beberapa bulan berdiri. Tapi antusiasme warga Pontianak datang ke lokasi untuk bersama keluarga sangat tinggi. Pengunjung mengaku sering berwisata karena tertarik dengan konsep wisata kuliner dan Taman Bermain yang menyenangkan. Ada sejumlah wahana permainan yang dapat dicobai pengunjung bersama keluarga, mulai dari jamping, balon air, bom-bom kar, bumper kar, dan dino kar. Sementara wahana yang menjadi favorit adalah Rainbow Slate. Pengunjung bahkan rela antri demi menaiki wahana yang satu ini. Sangat bagus sekali bang ya untuk akhir tahun ini apalagi anak-anak butuh sekali hiburan ya kan. Di sini banyak sekali tempat permainan untuk anak-anak dan keluarga juga bisa menikmatinya. Jadi senang juga lah anak-anak ada tempat sarana dan bermain di sini ya kan. Banyak juga teman-temannya berkumpul di sini saling bertemu ya kan dalam hari-hari libur ini. Sangat terjamin untuk membawa satu keluarga di sini. Lagi kan ini kan wisata baru ya berarti kunjungannya semakin ramai di sini. Kalau kakak sendiri, di sini dengan siapa aja gak? Satu keluarga saya. Kenapa memilih tempat ini? Karena wawasannya luas di sini. Untuk bawa anak-anak pun suruh kan banyak wahananya di sini. Pihak manajemen wisata kuliner dan taman bermain wisata PAL 5, Adventa Meliana mengaku. Terus berinovasi setiap 3 bulan sekali untuk membuat pengunjung mendapat sensasi baru saat berkunjung. Meli juga bilang pada akhir Desember hingga awal Januari ini jumlah pengunjung yang berwisata membludak. Bahkan tembus lebih dari 4.000 pengunjung per hari. Kalau yang membedakan sih karena kita termasuk wahana yang paling terbesar di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak. Dan kita juga menjadi ikoniknya yaitu Rainbow Slides. Jadi itu yang membedakan tempat wisata-wisata lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Jadi itu yang mempunyai daya tarik yang ada di wawana PAL 5. Kalau semenjak wawana ini sudah buka sih dari awal opening itu bisa mencapai pengunjungnya itu 3.000 orang. Nah kemarin pengunjung di wawana PAL 5 ini sendiri meledaknya di angka 4.000 lebih. Untuk masuk pengunjung cukup membayar 25.000 rupiah. Sementara untuk wawana permainan ada yang gratis. Ada pula yang memerlukan tiket masuk dari mulai 10.000 hingga 50.000 rupiah. Wisata kuliner dan taman bermain PAL 5 ini dibuka setiap hari dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Pihak manajemen pun memastikan akan menambah lebih banyak wawana permainan dan memberikan lebih banyak menu kuliner lokal khas Kalbar. Tim Liputan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, demikian cerita Nusandara dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kembali ke studio Gita. Terima kasih.